Intro Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe Ini trailer terbaru dari Avatar The Way of Water guys Gila, akhirnya keluar juga trailernya Ini kayaknya bakal lebih memperlihatkan story-nya Dibanding kemarin sempat ada teaser, kalo gak salah Yang cuman memperlihatkan pemandangan-pemandangan yang ada di Pandora ini Dan juga ngasih tease tentang Sukair Kayaknya disini kita bakal lebih mengenal sama karakter dan juga ceritanya nih Jujur sih, walaupun ini bukan yang gimana-gimana banget ya Karena ya lo tau lah Mungkin film pertama lo juga gak inget kali Gue juga agak-agak lupa sebetulnya film pertama karakternya apa aja Jack Sully Terus Neytiri Terus siapa lagi Ya pokoknya itulah Sama ada maknya Neytiri dan suku-suku Omatikaya yang lain Pokoknya para kaum-kaum Navi ini Nah bakal kita lihat lagi Dan disini mereka tuh bakal punya anak ya guys Nah kita lihat bakal seperti apa Ceritanya, kita lihat aja dulu trailernya Apakah bakal lebih memanjakan mata Karena yang pas re-release kemarin Itu kan dibikin mungkin bisa dibilang remaster kali ya Dimana warnanya lebih nyala terus juga mata juga enak lihatnya Jadi udah bukan kayak film-film yang ada di 2012 gitu lah Ini kayak udah bener-bener film yang 2022 Waktu kita nonton Avatar yang re-release kemarin Waktu kita nonton yang Avatar re-release kemarin Nah sekarang kita mau lihat dulu nih Ini official trailer dari Avatar The Way of Avatar atau Avatar yang kedua Mudah-mudahan Ini sebentarnya gak yang gimana-gimana juga ya Cuman penasaran aja sama visual dan lain-lain Sama karakter-karakternya So, here we go Free diving Ini suku-suku air itu kali ya Nah ini siap Joi, ini tiri Wih, hamil lagi tuh Hamidun ya Lagi hamidun Uh, kiri Oke, ada yang namanya kiri Tapi aku merasakan dia Aku merasakan dia Wah ini anaknya Dia merasakan hati Dia merasakan hati Dia sangat rapat Dia sangat rapat Ini lebih ini ya Waduh Lebih nyala juga nih Bagus banget cuman Jadi apa yang hati dia ngerasakan? Jadi apa yang hati dia ngerasakan? Mati Mati Wih Oke lah oke 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 Return Itu Pandora Oh sekarang mereka mengedalikan Ikan Ini suka air nih We cannot let you bring you Don't worry Ini kepala sukunya Loak Anaknya Anaknya Jack I see you Ini Lovin terasnya nih Wih, gila Oke Wih, masih ada dong mereka-mereka Dan setelah mati Dan setelah mati This is our home I need you With me I need you with me And I need you to be strong I need you to be strong Wih Strong heart Strong heart Oke Visualnya oke banget Terus Apalagi ya Tadi ada Mungkin ada yang Ada yang gue catat beberapa Yang bakal gue kasih tau juga Tentang musuhnya mereka Terus Sekarang mereka menunggangi Ikan-ikan ya Dimana Ada juga yang menunggangi burung Ini sukunya beda lagi nih Bukan Omat Kaya lagi ya So Sebenernya gini guys Jadi Ini tuh bakal bercerita Fokusnya Itu bakal Tentang Keluarganya Si Jack Sully ini Ya Jadi Berada di sekitar 10 tahun Ya Sekitar 10 tahun Setelah film pertama Dan Fokusnya Lebih ke keluarga Nah Yang menarik adalah Mereka dicetatkan Kan 10 tahun ya 10 tahun Si Naitiri sama Jack Sully ini Sama Jack ini Mereka tuh punya banyak anak guys Ya Coba kita lihat Jadi ada anak cowoknya Anak cowok tertuanya tadi Ada Neteam Terus ada Anak cowok kedua itu Loak Terus ada Nih gue baca Ada anak cewek nih Ketiganya Ada Tuk Anak bungsunya Terus ada Ada anak Adopsi juga Yang namanya kiri tadi Nih coba kita Lihat-lihat lagi ya Terus ada Anak adopsi lagi Kalau kalian mungkin Ngelihat Disini gak nongol tadi ya Ada anak kecil Ada teenager Yang Mereka tuh bukan Pake badan nafi Dia tuh bukan Pake badan nafi Tapi dia pake badan manusia Nah ini tuh Anak adopsi Si Jack sama Naitiri juga Namanya tuh Javier Kita coba lihat Kita coba lihat tadi Karakternya mana aja ya Dari informasi-informasi Yang kita lihat Pokoknya selain itu Juga ada Suku-suku Ini ya Ada suku Klain Dari planet Pandora Selain Omatikaya Which is Ini adalah Suku Metkaina Namanya ya Suku Metkaina Yang dimimpin Sama Tonoari Yang tadi muncul Disini nih Kita coba lihat ya Ini muncul Disini Nah ini tuh Si Tonoari nih Terisanya Nah dia tuh adalah Pemimpin sukunya Kayaknya berkonflik ya Antara si Omatikaya Sama kaum ini Kaum suku air ini Konfliknya ini adalah Percintaan Teenager Jadi si Lewak ini Anak keduanya Si Naitiri Sama Jack Ini pacaran sama Salah satu Ini kayaknya anak Kepala suku deh Siapa sih namanya I see you Si Rhea Jadi emang Totally Ini cerita Ada Cerita-cerita Teenage Love story Gitu juga lah Dan ini kayaknya Romantisme mereka tuh Dimulai dari sini nih Pokoknya kalau yang ada Gini-giniannya Tuh ada tato-tatonya Ini tuh mereka Suku Itu ya tadi ya Metkaina Suku Metkaina Kalau yang ada Tato-tato kayak gini Mereka tuh Free Diver Tuh Kayak ada sirip-siripnya Tapi Kalau yang ini Gak beda ya Nah Ada siripnya juga Cuma gak begitu keliatan Jadi keliatan banget Darat sama laut Bisa lah ngebedainnya Dan si ini Disini hamil ya Hamil guys Dia guys Nah Yang menarik adalah Kiri Ini adalah anak Adopsinya Jack sama Ini ya Neytiri Dimana yang ngisi suaranya Ini tuh yang meranin Yang meranin si Dr. Grace Yang di film pertama Si Gurney Weaver Guys Si Gurney Weaver Jadi dia yang mengisi suara Makanya kalau kita denger nih Padahal teenager loh Tapi suaranya Kelihatan Ya karena Ya orang-orang lama juga ya Si Weaver Jadi Ya dia tidak akan Memerankan si Dr. Grace lagi Di film ini Tapi dia akan jadi karakter baru Yang tersenang angkatnya Si Jack sama Neytiri Nah terus ini adalah Salah satu anaknya Ini ya Anaknya Mereka Kayaknya ya Atau mungkin Anak-anak lain Atau Oh yang paling muda Ini tuh Loak-loak Loak muda nih Kayaknya nih Loak muda Artbeat Nah ini tuh si Siapa tadi Kiri Dia kayaknya agak-agak Zen orangnya Menyatu dengan alam Jadi dia bisa Dan sangat religius Jadi dia bisa merasakan Kehadiran dari Dewinya mereka Nah ini beda lagi Ini yang ini nih Yang ini tuh Kayaknya si Loak deh Entah si Loak Atau anak pertamanya Si Neteam nih Soalnya Ini juga muncul Di trailer Bukan Bukan di trailer Di post credit scene Re-release Film Avatar 1 kemarin Jadi ada Kalau kalian nonton Re-release nya Itu muncul Ada interaksi dia Sama si Si ikan ini Mukanya juga agak-agak mirip Si ini ya Si Si Gorney Weaver Agak-agak mirip ya Oke Return to Pandora Ini sebusu air Lagi mainan Ikan Nah ini guys Ini siapa? Ini bukan Jack Sully Oh mereka Oh mereka Kalau yang kaum air Itu lebih biru ya Kaum-kaum air ini Lebih biru terang gitu Kalau dibedain Aku melihatmu Aku melihatmu Aku melihatmu Oh ini nih Ini musuhnya Tapi isinya juga Badannya nafi-nafi juga Ada manusia Tapi ada nafi juga Ini anak bungsunya nih Kayaknya nih Masih lawan ini ya Asik Tuh kan Jadi di bagian di kapal ini tuh Ada si ini nih Ada bodi-bodi Avatar juga nih Nafi Nah ini guys Salah satu yang menarik disini adalah Baliknya si vilainya lagi Si kolonel Miles Quaritch ya Si kolonel menyebelin itu Dia balik lagi Tapi kali ini Bentuknya udah bukan manusia lagi Tapi dia sekarang punya Bodi nafi Jadi kalau kita lihat ya Kalau di film pertama Dia kan mati Jadi RDA ini Ya kelompoknya ilmuwan mereka Dan juga eksplorasi ini ya RDA Mereka tuh punya salah satu program Dimana mereka mentransfer Ingatan dari seorang tentara Ketubuh nafi Yang akan mereka uji coba ini Jadi Ingatannya ditaruh di tubuhnya avatar ini Dan akhirnya dia hidup kembali Sebagai avatar Dengan ingatan Dari tubuh lamanya Nah makanya Beginilah caranya Si kolonel Miles ini Bisa bangkit Dan kali ini dia punya tubuh Dari nafi itu Ini namanya Recombinant Guys ya Nama istilahnya katanya nih Kalau dari yang gue lihat nih Recombinant Dan Dengan ingatannya itu Dia masih dendam Sama Jack dan keluarganya Makanya dia juga Mengancam Keluarganya Jack Jadi Ini tentang bagaimana Mereka memproteksi Khususnya Jack Dan juga Nethere ini Memprotek keluarga Dan juga sukunya Dimana mereka juga Masih punya senjata Masih punya robot Dan lain-lain Jadi Ya kita bakal Masih melihat Persetarungan Yang agak menegangkan Nyebelin gitu Dan karena Si yang jadi Si ini nih Yang jadi Si kolonel ini Dengan tubuh barunya Ini masih panjang guys Gak cuman ada di film ini doang Ini masih panjang Kelanjutannya Masih sampai film ketiga Film keempat So Ya Villainnya Mudah-mudahan Bisa bikin berkesan lah ya Kali ini Karena ini film kedua Ya mudah-mudahan Film Avatar ini Dianggap sebagai Produk pop culture Dengan Ada fans-fans Khususnya dia ya Karena kadang Mereka baru satu film Dan Karena sudah merajai Film paling laku Satu universe Jadi mereka Pede kalau mereka adalah Produk Pop culture Yang punya fanbase sendiri Padahal Gue yakin juga Kalau kalian Nonton Film Avatar 2 Tanpa nonton Avatar 1 Juga kalian kayaknya Bakal bingung Dan juga Gak ada yang begitu Ini ya Memorable juga Tapi Ya Mudah-mudahan Dengan kelanjutan film-film ini Jadinya Bisa lebih memorable Nah selain si Kolonel tadi Ada juga yang namanya Lyle Wayne Ini juga karakter Yang jadi tentara Yang sekarang Punya tubuhnya Nabi ini Atau punya avatar Programnya sama Memindahkan ingatan Dari tentara ini Kedalam ingatan Tubuh avatar Atau tubuh navinya Jadi mereka Masih akan melawan Orang-orang pembangkang Yang ada disini Jadi Ya Kita lihat aja Bakal seseru gimana Karena selain cerita Kita juga bakal ngeliat Visual yang Keren Tadi kita udah ngeliat yang Di dalam air Terus juga Suku-suku disini Terus Bagaimana mereka prepare perang Tentang dunianya Tentang Pandora nih Gila Pandora keren banget Ya Gue will see Nah dari sini kita bisa ngeliat ya Yang mana suku Medkaina Dan mana suku Omatikaya Suku Omatikaya Dia birunya Gak terlalu nyala Medkaina Birunya tuh Lebih Terang gitu Lebih Ya gitu lah Lu paham lah Kalau ngeliat ini ya Kayaknya kurang lebih gitu sih Yang bisa gue Tarik dari sini Sisanya adalah Kata-kata motivasi Dan ini dia kayak punya Kekuatan gitu loh Mungkin ini salah satu Anaknya Jack Sally Atau ini yang si Kiri Yang si kirinya Isinya ya udah Seperti itu guys Kurang lebih Ya filmnya bakal kayak gimana Well Masih ada satu bulan Dan Let's focus on Black Panther Satu minggu lagi guys Minggu depan Ini bakal segera tayang So Prepare Kita bakal ngeliat Bagaimana keseruan Di MCU lagi Dengan Black Panther Wakanda Forever guys So Let's wait So Itu aja dari gue Kalau mungkin kalian punya pendapat Tentang trailer ini Kalian punya Excited gak Sama film ini Atau Gue mau tau Emang ada fans beratnya Avatar yang kayak Die Hard Kayak Marvel atau apa gitu Mungkin kalian bisa komen di bawah Jadi gue bisa tau Oh ternyata memang fanbase-nya Oke nih misalnya Gue kan gak tau ya Apakah ada fanbase-nya But ya Itu aja Thank you udah nonton video ini Jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe Sebagai bentuk dukungan kalian Buat channel ini Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.universe Karena kita juga bikin konten disana Dan jangan lupa Lakukan satu kebaikan Hari ini See you on the next video Gue Rian Until next time Keep exploring The Multiverse Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax